bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah surah al-mulk termasuk surah makiyah yang terdiri dari 30 ayat dalam surah al-mulk terkandung makna yang dalam tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan dunia surah al-mulk dianjurkan untuk dibaca setiap hari khususnya sebelum tidur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis telah menceritakan kepada kami Huraim bin Mis'ar at-Tirmizi telah menceritakan kepada kami Al-Fadal bin Iyad dari Lait dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil Surah As-Sajdah dan Tabarokal Lazi Biadihil Mulq Surah Al-Mulk Hadis Riwayat At-Tirmizi banyak keutamaan surah Al-Mulk yang dapat diambil dari kebiasaan membaca surah Tabarok atau Al-Mulk yang merupakan awal Juz 29 sahabat beriman yang dirahmati Allah berikut beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh dengan membaca surah Al-Mulk yang luar biasa yang pertama diampuni dosanya Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda ada surah dari Al-Quran ia hanya terdiri dari 30 ayat surah tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkannya ke surga yaitu surah Tabarok hadis riwayat Tabrani yang kedua dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka keutamaan kedua yang dapat diperoleh dari membaca surah Al-Mulk adalah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang pedih dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang membaca surah Tabarok allazi biyadihil mulk setiap malam maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur dan dahulu kami para sahapat di saat Rasulullah SAW masih hidup menemaninya Al-Mani'ah penghindar atau penghalang sungguh surah tersebut ada dalam kitab Allah barang siapa membacanya dalam suatu malam maka ia telah banyak berbuat kebaikan hadis riwayat An-Nasa'i melihat keterangan hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak membaca surah Al-Mulk dapat menghindarkan seseorang dari siksa kubur dan siksa neraka yang ketiga menjauhkan diri dari maksiat dalam surah Al-Mulk disebutkan bahwa orang yang taat pada Allah adalah orang yang tetap taat meskipun tidak ada yang melihat sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu takut kepada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi tentu saja dalam keadaan terang-terangan mereka pun lebih taat lagi kepada Allah Quran surah Al-Mulk ayat 12 pada intinya orang yang beriman itu taat kepada Allah meskipun di kesunyian dan takut berbuat maksiat kepada Allah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan-amalan kecuali Allah mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu lalu yang keempat menjadikan kita sebagai orang yang bertawakkal dalam surah Al-Mulk ayat 15 Allah juga menunjukkan kesyariatannya tentang perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang bertani dan sebagainya ini menunjukkan bahwa tawakkal bukan berarti hanya berserah diri kepada Allah melainkan juga bekerja dan berusaha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya Quran surah Al-Mulk ayat 15 sebagaimana yang dijelaskan oleh Shah al-At-Tusturi barang siapa mencela usaha meninggalkan sebab maka dia telah mencela sunnatullah ketentuan yang Allah tetapkan barang siapa mencela tawakkal tidak mau bersandar kepada Allah maka dia telah meninggalkan keimanan tawakkal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan surah Al-Mulk tersebut bisa diperoleh jika tekun dan rutin setiap hari terutama di waktu malam menjelang tidur keutamaan ini tidak hanya berlaku untuk yang menghampalnya akan tetapi juga yang membacanya membaca surah Al-Mulk ini bisa dilakukan kapan saja akan tetapi Rasulullah salallahu alaihi wasallam terbiasa membaca surah Al-Mulk saat menjelang tidur malam membaca surah Al-Mulk dan berzikir sebelum tidur sangat dianjurkan karena baik keutamaan Al-Mulk maupun keutamaan berzikir adalah sangat luar biasa demikian mengenai empat keutamaan surah Al-Mulk yang luar biasa manfaatnya semoga bermanfaat untuk kita semua amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa